Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di channel ruang kelas biologi Kali ini kita akan belajar biologi kelas 10 IPA Bab pertama tentang ruang lingkup biologi Namun video ini adalah bagian ketiga dari tiga bagian video tentang ruang lingkup biologi Di video pertama kita telah bahas tentang tingkat organisasi kehidupan Serta kita juga telah belajar tentang cabang-cabang ilmu biologi Di video kedua kita telah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup Dan di video ketiga kali ini yaitu video terakhir di bab pertama tentang ruang lingkup biologi Keka akan belajar tentang metode ilmiah serta keselamatan kerja di laboratorium Mari kita mulai dengan metode ilmiah Ya sebelum lebih jauh tentang metode ilmiah Saya akan perkenalkan seorang dokter bernama Christian Eggman Beliau adalah dokter berasal dari Belanda Dan beliau sangat besar jasa dengan bangsa Indonesia Yaitu mampu untuk mempunyakan masalah penyakit beri-beri di Indonesia pada saat zaman penjajahan Belanda Sangkit besarnya jasanya Eggman ini diabadikan namanya di lembaga penelitian bernama Lembaga Eggman Dan ini adanya di Jakarta Eggman melakukan penelitian itu di Pulau Jawa dan berlangsung pada tahun 1889 Pada jasa tahun 1889 Bangsa Indonesia terutama di Pulau Jawa itu banyak yang terkena penyakit beri-beri Ciri khas nyakit beri-beri badannya akan berisi cairan dan membesar Kemudian lama-lama diiringi dengan kematian saraf-sarafnya Terutama di arah kaki dan kemudian terjadilah kelumpuan di kaki Itu ciri khas nyakit beri-beri Nyakit beri-beri pada saat dia membesar Dia akan berbentuk seperti ini Dan ciri khasnya adalah pada saat ditekan kulitnya Maka pada saat kemudian tekanan ini dilepas Maka kulitnya tidak balik dalam tempo yang singkat Seperti layaknya kita pada saat kita nekan kulit kita Maka dia akan kembali lagi dengan cepat Dan ini tidak agak lama untuk kembalinya Itu ciri khas nyakit beri-beri Makin lama kemudian nanti saraf-saraf Terutama di arah kaki itu akan mengalami kematian Dan terjadilah kelumpuhan di kaki Umumnya ditandai dengan lapak kaki yang tidak bisa ditarik ke atas Tapi melainkan terjulur ke bawah seperti ini Sehingga orang-orang yang menerita penyakit beri-beri Itu lama-lama akan mengalami kelumpuhan Kemudian Eggman melakukan Mencoba untuk memecahkan masalah Masalah dari penyakit beri-beri ini Beliau merumuskan masalah Apa sih yang menyebabkan penyakit beri-beri Ya kemudian Eggman melakukan observasi Atau mencari keterangan-keterangan Atau mengumpulkan informasi Untuk mengetahui Apa sih yang menyebabkan penyakit beri-beri Maka kemudian Karena Eggman adalah seorang dokter Beliau tahu bahwa Enoma penyakit itu kemungkinan besar Kalau emang disebabkan oleh kuman penyakit Maka kuman penyakit tersebut Pasti akan ada di dalam darah Maka kemudian Eggman melakukan Pemeriksaan darah pasien penerita beri-beri Dan kemudian membandingkan darahnya Dengan orang yang sehat Jika ada kuman penyakit yang ditemukan Di pasien penyakit beri-beri Sedangkan tidak ditemukan di orang yang sehat Maka bisa diduga bahwa Kuman penyakit tersebutlah Menyebabkan penyakit beri-beri Namun Hasil pemeriksaan dari Eggman Ini tidak menemukan Adanya kuman penyakit Pada penderita penyakit beri-beri Maka Beliau menduga Kalau tidak disebabkan oleh kuman penyakit Pasti disebabkan oleh makanan Karena penyakit itu Ada dua kemungkinan besarnya Disebabkan oleh kuman penyakit Kalau tidak Biasanya disebabkan oleh makanan Walaupun banyak juga faktor lainnya Tapi Dua itulah yang paling vital Yang diperiksa oleh Eggman Karena beliau adalah seorang dokter Kemudian Eggman memeriksa makanannya Dia amati Dia amati terus Akhirnya dia menemukan Ada ciri khas Dari orang-orang yang Kena penyakit beri-beri Terutama di makanannya Dimana makanan pokoknya adalah beras Waktu itu Hanya beras orang-orang yang mengalami Penyakit beri-beri Itu beras gilingnya Itu giling putih yang kulit arinya Udah hilang Nanti saya terangkan bagaimana caranya Mungkin Kulit arinya bisa hilang Di beras giling ini Beras putih ini Dan Eggman juga Menemukan Hal yang unik Dimana Ayam-ayam Yang dirawat oleh Penderita penyakit beri-beri Dan diberikan makanan sisa Biasanya ke ayam tersebut Itu juga menunjukkan Gejala kelumpuhan Yang mirip seperti layaknya Kena penyakit beri-beri Jadi dalam hal ini Ayam juga ternyata Bisa mengalami penyakit beri-beri Atau mengalami kelumpuhan Nah sekarang kita lihat Seperti apa sih Beras giling putih Yang kulit arinya Sudah hilang Jadi kalau ini adalah Tanaman padi Kemudian ini gabah Kalau kita lihat Di strukturnya Ini adalah berasnya yang putih Kemudian ini embryonya Kemudian Ini adalah gabah Yang di luar Nah antara gabah Dengan Beras Itu ada kulit ari Namanya Rice Bran Ini kulit arinya Nah pada saat Proses penggilingan beras Itu dia akan Mengalami dua kali Pertama adalah Penggilingan beras Dimana kulit gabahnya Terlepas Jadi ngelepaskan kulit gabah Tapi dalam hal ini Kulit arinya Biasanya masih ada Yang warna hijau ini Nah Kemudian dilakukan Proses yang kedua kalinya Itu proses Pemolesan beras Sehingga beras Kemudian nanti Kulit arinya hilang Pada saat kulit arinya hilang Maka beras ini Akan tampak lebih putih Lebih bersih Keliatannya Dan Kulit arinya Udah terpisah ya Hilang Nah ini perbandingan Antara kulit Kulit arinya yang udah hilang Dengan yang tidak Kalau yang baru Satu kali pemolesan Prosesnya baru satu kali Baru hanya kulit gabahnya Terlepas Itu warna berasnya Agak kecoklatan Seperti ini Nah ini yang kayak gini nih Ini baru satu kali Penggilingan Kalau yang udah dua kali Putih bersih Seperti ini Yang biasanya di rumah kita Biasanya seperti ini Nah ini yang baru satu kali Beras Namanya Kalau di Indonesia Saat ini dikenal dengan Istilah beras pecah kulit Jadi masih ada Ari-arinya nih Yang putih-putih ini Nah Kalau misalnya Dua kali Pemrosesan Itu kulit arinya Akan hilang Dan terkumpul Seperti ini Jadi kayak serbuk-serbuk gini Dan ini nanti Kalau dihancurkan Dan inilah yang dikenal Dengan istilah Bekatul Jadi Kalau kita lihat Bekatul Komposisinya berapa banyak sih Cukup banyak ya Kalau ini adalah Endosperm atau Biji dari berasnya Nah ini Bekatul ini 14% Dari seluruh total Satu gabah ini Sedangkan Gemnya Atau Embryo dari beras tadi Itu hanya 3% Tapi kalau kita lihat Komposisi dari proteinnya Ternyata proteinnya terbesar Itu justru adanya di Ada di kulit ari Dia sampai 14% Lumayan cukup besar Sedangkan Untuk di endosperm Itu Proteinnya Sedikit Setengahnya Sedangkan di germ Atau di Sini Di embryonya Itu Bahkan lebih 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 tinggi lagi 23 Ya namun sayangnya Pada saat kita melakukan Pemol Proses Pemolesan beras Itu tidak hanya kulit ari Yang dihilangkan Tapi Daerah germnya Atau embryonya Itu juga ikut dipotong Sehingga kemudian Bentuk beras itu kan Bentuknya jadinya Apa Tidak utuh Lonjong Seperti ini Ini kan bagus lonjong Biasanya kalau belas Kirin putih yang udah Dipangkas itu Pasti ada daerah Dimana dia kayak Tertapas Seperti itu Nah bekatul ini Karena sangat tinggi Serat dan zat besinya Maka kemudian Dia Dimanfaatkan Oleh manusia Untuk Berbagai macam Produk makanan Maupun minuman Seperti ini contohnya Ini juga Bekatul Ini juga Pure and Hilt Biasanya digunakan untuk Makanan bagi Ya Kemudian Ekman melakukan Penyusunan hipotesis Hipotesis itu adalah Dugaan sementara Dari Permasalahan Yang telah diajukan Di awal Beliau menyusun Hipotesisnya adalah Bahwa ada hubungan Penyakit beri-beri Dengan makanan Yang dimakan Penderita Ya selanjutnya Ekman untuk Membuktikan hipotesisnya Dia melakukan Penelitian Penelitiannya adalah Dia menggunakan Ayam Kenapa ayam Kenapa tidak manusia Karena Tadi Ekman juga telah Meliti bahwa Ternyata ayam itu kan Juga terpengaruh Terhadap Penyakit beri-beri Oleh sebab itu Maka kemudian Dia tidak langsung ke manusia Tapi menggunakan ayam dulu Nah Dalam hal ini Ayam oleh Ekman Dia akan mencari Ayam yang Jenisnya sama Yaitu Kalau bisa jantan Jantan semua Betina-betina semua Kemudian umurnya Harus sama Dengan berat yang sama Kemudian Ayam yang memiliki Jenis umur Dan berat yang sama Ini akan digunakan Dalam penelitiannya Kenapa harus sama Supaya nanti Hasilnya Benar-benar valid Berdasarkan Penelitian Yang dilakukan Bukan Karena Perbedaan ini Semua Karena kan Kalau jenisnya beda Laki dengan perempuan Pada saat diberi makan Kan bisa jadi Daya makannya kan beda Jantan dengan Yang betina Kemudian dari umur Kalau yang Mungkin yang lebih Dewasa Tentu akan Lebih matang Dan Kebal terhadap Penyakit Dibandingkan dengan Yang masih Muda Yang masih Anak-anak Jadi Dia harus Dalam penelitian itu Harus menggunakan Subjeknya Harus menggunakan Jenis umur Berat yang sama Kemudian Ayam tersebut Dikelompokkan menjadi Dua Yaitu Kelompok A Dan kelompok B Dan Satu kelompok Itu diberikan Makan Beras giling putih Yang kulit arinya Sudah hilang Dan yang Berikutnya Dikasih Beras merah Yang masih Mengandung kulit ari Kenapa pakai beras merah Kenapa enggak pakai beras putih juga Seharusnya pakai beras putih Tapi yang arinya Masih ada Hanya masalahnya Pada saat zaman dulu Untuk Mendapatkan Beras giling putih Yang arinya Masih ada Itu sulit Tapi kalau beras merah Itu karena kulit arinya Menempel lebih erat Maka pada saat digiling Dia masih Jauh lebih banyak Tersilai kulit airinya Di berasnya Dibandingkan dengan yang putih Maka Digunakanlah Beras merah Ya Setelah berapa Waktu kemudian Ternyata ayam-ayam Yang diberi makan beras Kiring putih Yang kulit arinya Sudah hilang Itu ternyata mengalami Beri-beri Dimana Terjadi kelumpuhan Jadi ayamnya Tidak bisa jalan Semuanya Sedangkan Ayam-ayam yang diberi makan Beras merah Itu Masih tetap sehat Dan Normal Seperti layaknya Ayam-ayam yang bisa berjalan Lari dan lain-lainnya Kemudian Neckman menarik kesimpulan Bahwa ada hubungan Antara makanan Yang dimakan Penderita Dengan penyakit Beri-beri Dan di dalam kulit ari beras Itu terkandung Suatu zat yang dapat Mencegah penyakit beri-beri Waktu itu Neckman belum tahu Bahwa Kandungan Yang ada Di dalam ari-ari Beras tadi Itu mengandung Vitamin B Dan vitamin B Itulah yang mencegah Terjadinya penyakit beri-beri Dan kalau kita lihat Di sini Komposisinya Itu Di kulit ari-ari beras Itu vitamin B Banyak ditemukan Sedangkan Di berasnya sendiri Beras putihnya Itu tidak ada Sedangkan di gemnya Di embryonya Ada di dalam beras Itu juga mengandung Vitamin B Hanya Masalahnya Pada saat digiling Ini kan dipangkas Kemudian kulit ari-nya hilang Maka tinggal beras Seperti itu Itulah yang menyebabkan Penyakit beri-beri Oleh sebab itu Maka kemudian Penggilingan beras itu Kemudian Dirubah teknisnya Sampai saat ini Beras putih Mengandung kulit ari Yang kalau misalnya Tangan kita masukkan Kedalam beras Itu bukan beras Kemudian kita angkat Kita akan menemukan Selaput-selaput putih Yang itu adalah Ari-ari kulit beras Dan pada saat kita Cuci beras Itu warnanya putih Itu adalah Kulit ari-ari beras Yang kemudian Larut di dalam air Sehingga Airnya menjadi keruh Dan putih Maka kemudian Kalau kita ingin mendapatkan Vitamin B Nyuci beras Jangan terlalu bersih Sampai kemudian bening Karena kalau bening Artinya vitamin B Itu sudah larut Dan terbuang Seperti itu ya Nah Langkah-langkah Yang dilakukan oleh Eggman Dari dia merumuskan Masalah Kemudian melakukan Observasi Atau mengakukan Pengamatan Kemudian dia membuat Dugaan Sementara Dari jawaban Penyebab penyakit Beri-beri Kemudian dia buktikan Apakah dugaannya Benar atau tidak Dengan melakukan Pemelitian Sampai kemudian Dia membuat Kesimpulan Dan itu adalah Dikenal dengan istilah Langkah-langkah ilmiah Atau metode ilmiah Dan Semua ilmuwan Itu Pada saat dia menemukan Masalah Dan mau memecahkan Masalah Itu dia akan Menggunakan metode ilmiah Nah Tahapan-tahapan Metode ilmiah itu Adalah pertama kali Rumuskan dulu Masalahnya Setelah masalahnya Dirumuskan Maka kemudian Dilakukanlah Pengumpulan Keterangan Atau observasi Selanjutnya Dilakukan Penyusunan Hipotesis Berikutnya adalah Lakukan penelitian Untuk menguji Hipotesis yang kita ajukan Benar atau tidak Kemudian Setelah melakukan penelitian Maka kita Kumpulkan data Dari penelitian tadi Selanjutnya Buat kesimpulan Setelah buat kesimpulan Uji kesimpulannya kembali Benar atau tidak Kalau emang cocok Maka itulah yang Hasil dari Kesimpulan Hasil dari Penelitiannya Kemudian Buatlah laporan Nah inilah Tahapan-tahapan Metode ilmiah Yang kalian harus Hafal Dari mulai Merumuskan Masalah Observasi Hipotesis Melakukan penelitian Mengulangkan data Melarik kesimpulan Menguji kesimpulan Dan membuat laporan Ini Wajib Hafal Nah sekarang Kita Bahas satu persatu Yang lebih detail Seperti apa Terus Buat apa sih Metode ilmiah Metode ilmiah ini Tidak harus Diaplikasikannya Untuk penelitian-penelitian Yang rumit Tapi penelitian-penelitian Sederhana Nah itu bisa mengaplikasikan Metode ilmiah Contoh sederhana Misalnya ada kantin kosong nih Kita mau ngisi kantin Osis misalnya Mau ngisi kantin Supaya untuk dapat Pemasukan Nah Kalau mau ngisi kantin Kita mau buka kantin Atau warung Maka kan kita Nggak mungkin Kemudian langsung Bikin saja gitu Langsung Ada jualan A Atau jualan B Kita harus mengadakan Survey dulu Kita harus tentukan dulu Dagangan apa Yang akan laku Jangan sampai kita jualan Kemudian tidak laku Misalnya di kantin Jualan sendal Ya susah jadinya Pemasukannya tentu Sedikit Nah Kemudian kita pasti Akan melakukan survey Tanya Pedagangnya ada apa aja Yang Yang belum ada jualannya Apa Kemudian tanya Kanak-kanak Kira-kira Apa nih yang Kira-kira Apa Bisa laku Dijual Gitu Nah kemudian Kalau misalnya Kita udah bikin prediksi Misalnya ternyata Di sini belum ada jualan Soto Kita tahu Soto laku Maka kemudian Baru kita melakukan Survey Karena anak-anak dengan memberikan Angket Kemudian mengumpulkan Angket Kemudian kita lihat Tablenya Grafiknya Mana yang lebih banyak Jajanan apa Yang belum ada di kantin Kemudian Mau kita adakan Nah itu kan bisa Bisa dilakukan Kemudian dibikin tabel Setelah dibikin tabel Dibikin grafik Kemudian kita tarik kesimpulannya Maka kemudian Kita uji kesimpulannya Kembali Benar atau tidak Kemudian Eksekusi langsung Buat kantinnya Berdasarkan penelitian tadi Nah itu Aplikasi metode ilmiah Secara sederhana Yang bisa dilakukan Untuk Masalah Misalnya Untuk mengisi kantin Dan banyak lagi Metode-metode ilmiah Dan Saya persilakan Kalian untuk melihat Video-video Metode ilmiah Yang dilakukan oleh Anak-anak SMA Di satu depok Di video-video Yang saya berikan linknya Di Keterangan Sekarang Aplikasi metode ilmiah Yang lebih Ilmiah lagi Yang Yang apa Contohnya Yang lebih detail Jika kalian Menemukan seorang pedagang Pupuk Kemudian menawarkan Ke kalian Dan mengiklankan Bahwa pupuk ini Mampu untuk meningkatkan Pertumbuhan tanaman Misalnya Kalian Seorang petani jagung Atau kalian mau menanam jagung Kemudian ada Seorang sales Yang menawarkan pupuk Dan Nyatakan bahwa pupuk ini Bisa meningkatkan Produksi jagung Seperti itu Maka kemudian Kebenarannya itu Harus kalian uji Benar atau tidak Jangan sampai kemudian Kalian Sudah beli Kemudian rugi Kalau beli banyak Maka kemudian Lakukanlah penelitian-penelitian Yang kecil Yang sederhana Simple Ya Pertamanya adalah Rumusan masalah Masalah itu adalah Suatu yang akan Diteliti atau Dipecahkan Dan umumnya Masalah itu Rumusan masalah itu Dibuat dalam bentuk Kalimat pertanyaan Dan dalam hal ini Untuk Masalah pupuk korea ini Maka Kita bisa contoh Judulnya tadi Contohnya pengaruh pupuk korea terhadap hasil tanaman jagung Setelah dapat rumusan masalah Maka kita Mengumpulkan keterangan Atau observasi Mengumpulkan keterangan Atau observasi Adalah mencari informasi Mengenai masalah Yang akan dipecahkan Dan tujuannya adalah Supaya nanti kita bisa Membuat hipotesis Atau dugaan Sementara Atau jawaban Sementara Dari masalah Contohnya Dalam hal ini adalah Pengaruh pupuk korea terhadap hasil tanaman jagung Kemudian Observasinya apa dong Dengan masalah Ini adalah yang harus dilakukan Selidiki kandungan pupuk korea Kemudian Selidiki juga Unsur-unsur Senyawa apa saja Yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman Kalau bisa tanaman jagung Tapi kalau tidak dapat Ya tanaman secara umum Kemudian Tinggal di cross check Apakah kandungan yang ada Di dalam pupuk korea ini Itu Mengandung unsur-unsur Untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman Itu aja sih dua tadi Kalau kemudian Matching Ternyata kandungannya Banyak terdapat Di unsur atau senyawa Yang pengaruhi pertumbuhan tanaman Maka bisa jadi Pupuk korea ini Benar-benar Mampu untuk meningkatkan Hasil tanaman jagung Tapi kalau misalnya Kebalikannya Maka Bisa jadi pupuk ini Tidak Tidak untuk meningkatkan Pertumbuhan tanaman jagung Seperti itu Nah setelah kita dapat Observasi Maka selanjutnya adalah Menyusun hipotesis Hipotesis itu adalah Jawaban sementara Dari masalah-masalah Yang akan dilititi Yang kebenarannya Akan dibuktikan Mali percobaan Jadi Kalau tadi observasi Hanya melihat Sekilas aja Dan kita melakukan Studi literatur Kita baca buku Kita bandingkan Kita lihat di internet Dan lain-lain Itu belum cukup Kita hanya baru bisa Menyusun hipotesis Dugaan aja Seperti itu Dan Dugaan itu kan Ada dua kemungkinan Bisa benar Bisa salah Nah Oleh sebab itu Maka hipotesis Ada dua macam Ada yang namanya Hipotesis alternatif Dimana hipotesis alternatif Adalah hipotesis Yang menyatakan Adanya pengaruh Atau hubungan Sedangkan Hipotesis berikutnya Adalah hipotesis nol Yaitu hipotesis Yang menyatakan Tidak ada pengaruh Atau hubungan Nah Untuk menentukan Apakah kita pakai Hipotesis alternatif Atau hipotesis nol Itu tergantung Dari observasi Yang telah kita lakukan tadi Kalau observasinya tadi Misalnya Untuk tanaman jagung Ternyata Pembu Korea Banyak bahan-bahannya Yang bisa Untuk meningkatkan Pertumbuhan tanaman jagung Bisa jadi Kita bahkan Menggunakan Hipotesis yang alternatif Tapi kalau tidak Maka kita gunakan Hipotesis nol Jadi kita harus Milih salah satu Dan didasarkan Pada Hasil Observasi Ya Tadi kita udah bahas Tentang rumusan masalah Di tanaman jagung Dengan pupuk korea Apakah terdapat Pengaruh pupuk korea Terhadap hasil tanaman jagung Maka Untuk membuat Hipotesis Ceklah apakah Kandungan pupuk korea Itu Mengandung unsur-unsur Yang banyak Untuk meningkatkan Hasil tanaman Kalau iya Maka gunakanlah Hipotesis alternatif Tapi kalau tidak Maka gunakan Hipotesis nol Jangan dua-duanya Pilih salah satu Berdasarkan observasi Seperti itu Nah contohnya ini Kalau misalnya Ternyata iya Banyak kandungan Di pupuk korea Yang mampu Meningkatkan Hasil tanaman jagung Maka kita bisa Bikin Ambil yang Hipotesis alternatif Yaitu Pupuk korea Mempengaruhi Hasil tanaman jagung Kalau tidak Maka bunyi adalah Pupuk korea Tidak Mempengaruhi Hasil tanaman jagung Nah Bahasa hipotesis ini Sebenarnya adalah Bahasa untuk Ngejawab Rumusan masalah Yang telah kita Buat Rumusan masalah itu Kan ciri khasnya Takai tanda tanya Apakah terdapat Pengaruh pupuk korea Terhadap hasil tanaman jagung Maka bikin Hipotesisnya Adalah Kalau iya Pupuk korea Mempengaruhi hasil tanaman jagung Jadi jawaban dari ini Adalah ini Atau ini Tergantung dari observasi kita Nah Untuk membuktikan apakah Hipotesis kita ini Benar atau tidak Yang telah kita pilih Anggaplah hipotesis kita Yang pilih adalah Yang Hipotesis alternatif Yang alternatif ya Bukan yang nol Karena tadi Kemungkinan besar Kandungan di buk korea Banyak mengandung unsur-unsur Untuk meningkatkan hasil tanaman Jadi Kita pakai hipotesis alternatif Nah Untuk membuktikan hipotesis Benar atau tidak Maka harus dilakukan penelitian Jadi penelitian itu Fungsinya untuk apa? Untuk menguji Apakah hipotesis yang kita buat Itu benar atau tidak Nah Di dalam penelitian Ada empat hal Atau empat variable Yang sangat menentukan Hasil penelitian Dan ulangan Itu biasanya Banyak Akan mengarah Ke arah variable ini Variable control itu adalah Suatu dalam penelitian Yang dibuat sama Variable bebas adalah Suatu dalam penelitian Yang dibuat berbeda Dan lain-lainnya Kita bahas satu-satu Variable control dulu Ya Variable control Variable control adalah Segala suatu dalam penelitian Yang dibuat sama Kalau kita ingat Penelitiannya Eggman Itu dia menggunakan Ayam yang memiliki Jenis dan umur Serta berat yang sama Kenapa harus sama? Supaya hasilnya Itu benar-benar Bukan karena Gara-gara penggunaan Ayamnya yang berbeda Tapi karena Perlakuannya lah Yang berbeda Sehingga hasilnya berbeda Jadi Seperti ini Gampang ya Kalau ayam-ayam yang disini Jadi sehat Sedangkan disini sakit Tapi ayamnya kita bedain Misalnya Ternyata disini Umurnya lebih tua Libu tua sedikit Sedangkan yang ini Masih ayamnya Masih ayam-ayam pit Masih kecil-kecil Kemudian disini Jenis kelaminnya Jantan Misalnya yang kuat Kemudian yang ini Betina Gitu ya Banyaknya Kemudian beratnya disini Lebih berat Sedangkan disini Beratnya ringan Gitu Nah kalau kayak begini kan Walaupun dikasih makan Seperti ini Ya tetap Tentu aja Orang ngeduga bahwa Sehatnya Karena emang awalnya Udah sehat Kalau ini Awalnya udah rentan Nah hasil seperti ini kan Gak baik buat penelitian Oleh sebab itu Maka kita harus Menggunakan ayam yang sama Umurnya Jenisnya Beratnya sama Supaya penelitiannya Setelah dilakukan treatment Itu benar-benar Bukan karena faktor ini Tapi karena faktor Pembeda ini Yang satu Gara-gara dikasih makan Beras putih Yang satu Beras merah Yang ada kulit arinya Nah karena faktor makanan inilah Yang nyebabin Kemudian hasilnya berbeda Yang satu Kena Beri-beri Yang satu Tidak Jadi karena bukan Karena faktor ayamnya Yang gara-gara Yang ini Penyakitan Atau Sudah tidak sehat Nah kayak gitu kan Gak boleh dalam penelitian Jadi Itulah yang dikenal Dengan istilah Penelitian Variable Control Itu Sesuatu dalam penelitian Yang dibuat sama Nah dalam hal ini Untuk tanaman jagung Kita harus gunakan Tanaman jagung Dengan umur tinggi Dan batang yang sama Tinggi batangnya harus sama Umurnya sama Kalau bisa Kemudian nanti pada saat Ditaruh di tanah Tanahnya juga harus sama ya Gak boleh yang satu Di tempat adem Yang satu lagi Di tempat panas Jadi kalau tempat adem Dua-duanya adem Kalau tempat panas Dua-duanya harus Masih narwati hari Itu yang dikenal Dengan istilah Variable Control Jadi segala sesuatu Dalam penelitian Yang dibuat sama Selanjutnya Variable Bebas Nah kalau variable bebas Itu adalah Segala sesuatu Dalam penelitian Yang dibuat berbeda Kata kita lihat Penelitiannya Eggman Yang dibuat berbeda Apa sih Makanannya Yang satu Diberi makan Beras giling putih Yang kulit arinya Udah hilang Yang satu Masih ada kulit arinya Nah inilah yang dikenal Dengan istilah Variable Bebas Jadi Variable Bebas itu adalah Sesuatu dalam penelitian Yang dibuat berbeda Tujuannya adalah Untuk melihat Faktor apa Yang berpengaruh Apakah Perbedaan A Atau perbedaan B Nah dalam hal ini Contohnya adalah Tanaman jagung Yang diberi Pupukurea Maka Satu kelompok Itu diberikan Pupukurea Satu lagi Tidak diberikan Pupuk apapun Termasukurea Dia hanya cukup Air dengan Air saja Sedangkan yang ini Air dengan Pupukurea Jadi seperti itu Jadi Parable Bebas itu Suatu dalam penelitian Yang dibuat berbeda Nah nanti kita lihat Hasilnya Mana yang lebih bagus Apakah Diberi pupukurea Dengan air Atau dengan air Saja Tapi jangan diadu Dengan air Kemudian pupuk Pupuk yang lainnya Pupuk kandang Nah kecuali kalau penelitian kita Membuktikan Mana yang baik Apakah Pupukurea Atau pupuk kandang Nah kalau kayak gitu Baru bikin dua-duanya Ada pupukurea Ada pupuk kandang Bikin satu lagi Air doang Gitu Jangan diberi apa-apa Ini sebagai kontrol Berapa sih Kalau ini dengan ini Perbandingannya Seperti apa Kalau ini dengan ini Perbandingan seperti apa Kalau sama mereka Seberapa Jadi gitu tekniknya Itu yang dikenal dengan Istilah variable bebas Jadi segala sesuatu Dalam penelitian Yang dibuat berbeda Atau sengaja Diperbedakan Untuk diperbandingkan Nah setelah melakukan Membuat persiapan Penelitian Maka kemudian Setelah dilakukan Penelitian Yang satu Dibuat pupuk Dibuat pupukurea Plus dengan air Yang satu air aja Maka kemudian kan Tanaman jagung Meningkat tinggi Berkembang Nah kemudian Sampailah di akhir Dimana kemudian Terjadi panen Nah pada saat panen itu Kita kemudian Mengumpulkan data Data itu apa sih Data itu adalah Informasi yang diperoleh Dari hasil pengamatan Selama penelitian Tadi berlangsung Jadi kita bisa jadi Pada saat penelitiannya Tanaman jagung Tadi kan Dia Meningkatkan hasil ya Kalau hasil Berarti kita hanya Ngelihat nanti Di akhirnya Panennya Bagaimana Jagungnya Seperti itu Nah untuk data Ngumpulkan data Jangan lupa Data itu ada dua ya Ada data kualitatif Ada data kuantitatif Nah ulangan sering keluar Di sini juga Data kualitatif itu adalah Data yang diperoleh Dengan menggunakan Alat indera Tanpa menggunakan Alat ukur Dan datanya Beriasa berupa kata-kata Kalau data kuantitatif Itu datanya Diperoleh Melalui pengamatan Dengan alat ukur Dan datanya berupa angka Gampangnya gini Kalau jagung Misalnya kita mengukur Hasil tanaman jagung Kira-kira Kalau hasil Ngelihatnya Diukurnya pakai apa Oh hasil itu kan Misalnya Dari beratnya Maka kita gunakan Timbangan Pada saat kita gunakan Timbangan Nanti data yang diambil Itu adalah Data kuantitatif Tapi kalau misalnya Contoh penelitian Jumlah siswa Yang berambut keriting Di kelas 10 Maka datanya Kita mengambil datanya Pakai apa Apakah pakai Alat ukur Menggaris Segala macam Kan tidak perlu Kita cukup menggunakan Alat indera Maka Data seperti Misalnya Rambut keriting Itu adalah Data kualitatif Contoh lagi Contohnya yang kualitatif Misalnya kita pengen tahu Di halaman sekolah Kan ada banyak tanaman Tulang daunnya Kebanyakan Menjari Menyirip Atau Seperti apa ya Nah itu datanya Data apa Apakah kita menggunakan Alat ukur untuk melihat Datanya Ngambil datanya Tidak kan Maka kemudian Dia masuk ke data kualitatif Jadi intinya Kalau kualitatif Itu tanpa alat Dan dia langsung Dengan dilihat saja Itu langsung bisa Ambil datanya Itu namanya Data kualitatif Kalau kuantitatif Itu diperoleh Melalui pengamatan Dengan alat ukur Seperti itu Nah Karena kita tadi Penelitiannya adalah Tentang jagung Yaitu Pengaruh pupuk urea Terhadap hasil tanaman jagung Maka yang data yang diambil Adalah data Jumlah buah jagung Yang dihasilkan Tiap tanaman jagung Selain ukur Juga kita harus Ngukur diameter Bonggol jagungnya Seperti apa Terus Panjang Bonggol jagungnya Seperti apa Kemudian diperbandingkan Antara kelompok Yang diberi pupuk urea Dengan yang tidak Gitu Nah diperbandingkan Kemudian nanti Datanya masing-masing Diperbandingkan Kemudian nanti baru dibuat Dibuat Tabel dan grafik Tabel Contoh tabel Ini tabelnya mungkin Contohnya gak sesuai Tapi gak apa-apa Contoh ini Tabel ini seperti ini Jadi tabel itu Seperti ini Kalau grafik Seperti ini Grafik itu ada Tiga jenis Ada grafik batang Seperti ini Gak tiga batang Contoh merek sepatu Adidas Skechor Nike Seperti ini Grafik batang Ada lagi Grafik model Lingkaran Nah kalau grafik lingkaran Ini biasanya pertanian taso Bisa juga angka Seperti itu Terakhir ada Grafik garis Hati-hati Menggunakan grafik garis Kalau grafik garis itu adalah Grafik yang Digunakan untuk Kalau datanya Dalam bentuk Data kontinu Contoh kita Mau ngukur Tinggi tanaman Kalau kita Mengukur tinggi tanaman Maka kita bisa tulis disini Hari pertama Hari kedua Ketiga Keempat Kelima Dan seterusnya Maka grafiknya Kan Begini Nah gunakanlah Grafik garis Jangan grafik batang Misalnya disini Adidas Skechor Gak bisa begini Karena grafik garis itu Khusus untuk Data yang sifatnya Kontinu Seperti itu Contoh ini Penjualan Produk Kopi Kapal api Oh naik turun Tahun 2001 Naik kemudian turun 2002 2003 naik lagi Tapi jumlahnya jauh lebih banyak Dibandingkan ABC dengan Nescafe Nah seperti ini Jadi Grafik garis itu Khusus buat yang Datanya Sifatnya Datanya itu Kontinu Diukurnya Kontinu Dan Menggambarkan Pertumbuhan Atau justru Kemunduran Seperti itu Nah ini Seperti ini Ini pakai Grafik garis Jangan pakai Batang Jangan juga Ini untuk Pakai Data-data Yang terpisah Misalnya Kayak Produk sepatu Merak sepatu Yang diminati Oleh Siswa SMA Nah Gak boleh pakai Grafik garis Tapi pakai Batang Atau lingkaran Tapi kalau Sifatnya Kontinu Datanya diambil Per hari Per bulan Atau per tahun Itu Biasanya Gunakan Grafik garis Nah setelah datanya Kemudian kita Buat Table Dan kemudian Kita bikin Grafik Maka kemudian Kita lakukanlah Penarikan Kesimpulan Dari Sifat Percobaan Nah Tarik Kesimpulan Itu Seperti asli Merangkum Kesimpulan Itu Pada dasarnya Kesimpulan Itu adalah Untuk Mencocokkan Penelitian Hasil Penelitian Dengan Hipotesis Kita Benar Atau Tidak Maka Karena Kemudian Kita Punya Disini Rumusan Masalahnya Adalah Apakah Terdapat Pengaruh Pupukurean Terhadap Hasil Tanaman Jagung Hipotesis Alternatif Kita pilih Pupukurean Pengaruh Hasil Tanaman Jagung Setelah Kita Lakukan Penelitian Maka Kesimpulannya Ada Dua Kemungkinan Hipotesis Yang kita Buat Diterima Atau Ditolak Kalau Hipotesis Diterima Maka Bunyinya Seperti Ini Hipotesis Diterima Pupukurean Pengaruh Hasil Tanaman Jagung Kalau Misalnya Penelitian Tolak Pupukurean Tidak Mempengaruhi Hasil Tanaman Jagung Jadi Kesimpulan Ini Bunyinya Umumnya Dominannya Jelaskan Hipotesis Diterima Atau Tidak Kemudian Kesimpulannya Seperti Apa Kesimpulan Biasanya Mirip Seperti Hipotesis Tadi Setelah Selesai Melakukan Rumusan Masalah Terus Bikin Kesimpulan Maka Kemudian Tahapan Berikutnya Harusnya Menguji Kesimpulan Kembali Artinya Lakukan Penelitian Itulah Hasil Penelitian Kalian Jadi Untuk Lebih Meyakinkan Kita Benar Tidak Penelitian Jangan Jangan Kita Kemarin Lagi Teledor Jadi Perlu Menguji Kesimpulan Kembali Telah Selesai Barulah Kita Buat Laporan Laporannya Bisa Dijurnalkan Dijurnal Ilmiah Dan Lain Lain Tadi Kita Setelah Belajar Tentang Variable Control Dan Variable Bebas Variable Control Itu Dalam Penelitian Yang Dibuat Sama Dalam Penelitian Ini Yang Dibuat Sama Adalah Tanah Yang Digunakan Harus Sama Dan Lokasinya Harus Berdekatan Sehingga Mendapatkan Sinar Matahari Yang Sama Mendapatkan Suhu Yang Sama Kelembaban Yang Sama Kemudian Tinggi Tanaman Jagong Di Awal Harus Sama Kemudian Beliau Harus Dari Variance Yang Sama Tanaman Jagong Dengan Usia Yang Sama Juga Nah Itu Dikenal Dengan Variable Control Kalau Variable Bebas Dan Tanaman Jagong Yang Variable Control Tadi Dibuat Menjadi Dua Kelompok Satu Kelompok Kemudian Masuk Variable Bebas Yaitu Diberikan Air Dan Pupuk Kurea Sedangkan Kelompok Lainnya Hanya Diberikan Air Saja Tanpa Pupuk Kurea Atau Tanpa Pupuk Apapun Selanjutnya Beberapa Waktu Kemudian Kita Akan Dapatkan Tanaman Jagong Tadi Membesar Dan Kemudian Panen Dan Pada Saat Panen Kemudian Kita Dapatkan Hasil Yaitu Dimana Hasil Tanaman Jagong Diberikan Pupuk Kurea Itu Ternyata Bonggolnya Besar Dan Panjang Lain itu Juga Biji Jagung Itu Besar Sedangkan Untuk Tanaman Yang Hanya Diberikan Air Itu Bonggolnya Pendek Dan Bulirnya Juga Kecil Kecil Jagung Ini Sangat Dipengaruhi Variable Bebas Dengan Variable Kontrol Kenapa Bulirnya Besar Dan Bonggolnya Panjang Karena Dia Diberikan Pupuk Kurea Kenapa Kemudian Bulirnya Kecil Karena Dia Tidak Diberikan Pupuk Kurea Jadi Kalau Dikasih Pupuk Kurea Dia Jadi Besar Kalau Tidak Dikasih Pupuk Kurea Dia Mengecil Tapi Bonggol Ini Dipengaruhi Variable Kontrol Di Kemudian Beda-beda Maka Hasilnya Pasti Akan Berbeda Juga Nah Oleh Sebab Itu Maka Hasil Ini Itu Dikenal Dengan Isilah Variable Terikat Yaitu Sesuatu Dalam Penelitian Yang Dipengaruhi Oleh Variable Bebas Dan Variable Kontrol Seperti Itu Itulah Yang Dikenal Dengan Isilah Variable Terikat Jadi Gampangnya Gini Variable Terikat Itu Adalah Data Yang Mau Kita Ambil Karena Data Disini Yang Mau Kita Ambil Itu Adalah Hasil Maka Hasil Tanaman Jagung Inilah Yang Dikenal Dengan Isilah Variable Terikat Jadi Ntar Kalau Ulangan Biasanya Diberikan Stadi Kasus Tentang Suatu Penelitian Kemudian Kalian Menentukan Mana Variable Terikat Mana Bebas Seperti Mana Kontrol Gampangnya Kalau Terikat Kamu Ambil Datanya Apa Kalau Datanya Adalah Bonggol Panjang Bonggol Contoh Lainnya Biar Gampang Ini Penelitian Senior Kalian Di Kelas Sebelumnya Ini Ada Tanaman Kacang Hijau Yang Ditanam Di Kapas Yang Sama Kemudian Dibikin Dua Kelompok Dengan Tanaman Yang Tinggi Yang Sama Di Awalnya Kemudian Yang Satu Hanya Diberikan Deterjen Air Yang Mengandung Deterjen Bekas Cucian Baju Yang Satu Lagi Air Biasa Kemudian Nanti Setelah Tumbuh Kemudian Diperbandingkan Karena Dia Mau Lihat Pertumbuhannya Mana Yang Lebih Bagus Apakah Air Biasa Atau Air Yang Diberikan Hasil Buangan Deterjen Dari Cucian Pakaian Ternyata Setelah Kemudian Tumbuh Terus Variable Kontrolnya Apa Tanamannya Yaitu Berasal Dari Kacang Hijau Yang Sama Kemudian Tingginya Sama Kemudian Ditaruh Di Tempat Yang Sama Itu Yang Satu Dikasih Air Biasa Yang Satu Air Bekas Cucian Baju Kemudian Tribal Terikatnya Apa Karena Kemudian Kita Mengambil Datanya Tinggi Tanaman Mana Yang Lebih Subur Atau Lebih Baik Yang Subur Atau Baik Di Identifikasi Dari Tinggi Tanaman Kalau Tinggi Tanamannya Bagus Maka Pertumbuhannya Baik Ternyata Disini Dia Menggunakan Tinggi Tanaman Dan Kemudian Diukur Hari Kedua Diukur Lagi Hari Kediga Diukur Lagi Kemudian Diperbandingkan Maka Tinggi Tanaman Tersebut Itu Dikenal Dengan Variable Terikat Karena Dipengaruhi Oleh Variable Kontrol Dan Variable Bebas Seperti Itu Kemudian Adalah Variable Terakhir Yaitu Variable Pengganggu Variable Pengganggu Adalah Suatu Dalam Penelitian Yang Mempengaruhi Hasil Penelitian Tapi Luput Dari Pengamatan Peneliti Atau Tidak Bisa Dikontrol Oleh Peneliti Contohnya Walaupun Kita Sudah Berusaha Menggunakan Jagung Dengan Ukuran Yang Sama Tinggi Yang Sama Dari Bolir Yang Sama Ditaruh Di Sinar Matari Yang Sama Tapi Kita Tidak Bisa Kontrol Fisiologis Dari Tanaman Tadi Karena Satu Tanaman Dengan Tanaman Lain Itu Bisa Berbeda Walaupun Dia Satu Spesies Sama Tanaman Juga Demikian Dan Itu Tidak Kita Bisa Kontrol Kemudian Walaupun Kita Sudah Semprot Pestisida Tapi Kita Tidak Tau Apakah Kemudian Ada Serangga Lain Yang Kemudian Kebal Pestisida Dan Secara Tidak Langsung Dia Memakan Dan Kebetulan Dimakan Adalah Yang Kelompok Yang A Doang Misalnya Yang Kelompok B Sedikit Maka Itu Akan Pengaruhi Tanaman Penelitian Nah Ya Selesai Tentang Metode Ilmiah Kita Latihan Soal Dan Soal Ini Sedikit Aja Latihannya Lima Soal Yang Mengimplementasikan Lebih Menggabarkan Tentang Metode Ilmiah Pertama Yang Biasa Soal Soal Seperti Ini Kalian Harus Tahu Langkah Metode Ilmiah Nah Urutan Yang Benar Kira Yang Mana Pertama Kali Dilakukan Yaitu Mengidentifikasi Masalah Jadi Nomor Empat Yang Pertama Nah Untuk Soal Pilihan Ganda Kalau Nomor Empat Pertama Maka Jawabannya Kemungkinan Besar Dan Dan E Yang Ini Langsung Ilangkan Saja Kalian Jangan Lihat Ini Cukup Lihat Ini Empat Empat Habis Itu Setelah Mengidentifikasi Masalah Kemudian Kelakukan Observasi Yaitu Enam Jadi Empat Enam Nah Cuma Ada Ini Ini Kan Enggak Empat Enam Maka Jawabannya Langsung Apakah Rumusan Masalah Adalah Nah Jangan Lupa Rumusan Masalah Itu Kita Tadi Sudah Mengenal Bahwa Rumusan Masalah Menggunakan Kalimat Tanya Tinggal Kita Lihat Aja Mana Yang Kalimat Tanya Nah Kebetulan Disini Cuma Satu Berarti Jawabannya Yang E Apakah Cahaya Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Tanaman Jadi Bikin Rumusan Masalah Itu Simple Tinggal Ngerubah Aja Judul Jadi Kalimat Tanya Maka Itu Adalah Rumusan Masalah Soal Berikutnya Setelah Tanaman Diberi Tambahan Pupuk Kurea Rata-rata Pertumbuhan Tinggi Tanaman Menjadi 1 cm Perhari Dari Kegiatan Tersebut Yang Termasuk Variable Terikat Adalah Nah Ingat Terikat Variable Terikat Adalah Pengaruh Faktor Kontrol Dan Variable Bebas Dan Kalian Sudah Lihat Bahwa Variable Terikat Itu Kemarin Tadi Udah Belajarnya Variable Terikat Itu Adalah Data Yang Kita Ambil Atau Kita Ukur Itu Apa Yaitu Apa Disini Dalam Hal Ini Kita Ngambil Datanya Apa Disini Kalau Penelitian Seperti Ini Yaitu Ini 1 cm Berarti Pernambahan Tinggi Tanaman Ini Dikenal Dengan Isilah Variable Terikat Ya Soal Berikutnya Seorang Siswa Kengeliti Pengaruh Sinar Matari Terhadap Pertumbuhan Anak Ayam Dari Kegiatan Ini Yang Tergolong Variable Bebas Adalah Nah Untuk Ini Kita Akan Memetakan Dulu Variable Kontrolnya Kira Kira Apa Anak Ayam Itu Harus Tinggi Sama Usianya Sama Kemudian Variable Bebas Pengaruh Sinar Matahari Apakah Satu Ditaruh Di Tempat Yang Panas Satu Ditaruh Di Tempat Yang Teduh Ya Begitu Ya Karena Pengaruh Sinar Matahari Kan Maka Satu Harus Di Tempat Yang Teduh Atau Gelap Dia Tidak Boleh Keluar Misalnya Dia Hanya Di Dalam Rumah Dikurung Di Kandang Satu Kandang Ditaruh Di Luar Jadi Kena Sinar Sinar Matahari Kalau Di Siang Hari Seperti Itu Nah Kemudian Kalau Variable Terikatnya Apa Pertumbuhan Anak Kayam Nah Berarti Pertumbuhan Anak Kayam Ini adalah Variable Terikatnya Nah Dari Kegiatan Ini Yang tergorong Variable Bebas Yaitu Apanya Pertumbuhan Anak Kayam Variable Terikat Nah Ini dia Berarti Jawabannya Intensitas Sinar Matahari Karena Satu Ditaruh Di Intensitas Sinar Mataharinya Yang Tidak Ada Atau Kosong Atau Ada Walaupun Di Dalam Rumah Kan Bukan Berarti Sinar Matahari Tidak Masuk Masuk Tetap Lewat Jendela Dan Lain Lain Tapi Intensitas Sedikit Sedangkan Di Luar Itu Mungkin Bisa Jadi Full Nah Berarti Jawabannya Variable Bebas Itu Adalah Yang Ini Pertumbuhan Anak Kayam Itu Nah Demikian Untuk Soal Yang Tadi Sekarang Terakhir Soal Melakukan Pelitian Tanaman Kacang Tanah Dengan Menanam Kacang Pada Tiga Petak Yang Berbeda Dengan Ukuran Sama Dan Ditanami Biji Kacang Dengan Jumlah Yang Sama Petak Pertama Itu Beri Pupuk Kandang Pada Tanah Petak Kedua Pupuk NPK Pepak Ketiga Itu Gak Diberi Pupuk Ketiga Petak Mendapatkan Cahaya Matahari Yang Sama Disiram Air Cukupnya Setelah Tiba Waktu Panen Masing-masing Petak Dikumpulkan Dan Ditimbang Beratnya Pernyataan Yang Benar Berkaitan Dengan Pernyataan Tesebut Adalah Apakah Rumusan Masalahnya Apakah Cahaya Matahari Mempenghori Hasil Tanaman Apakah Ini Kita Lihat Lagi Disini Yang Digunakan Sebagai Variable Bebas Apa Sih Yaitu Pupuk Kandang Satu Lagi Pupuk NPK Satu Tidak Berarti Disini Bukan Masalah Sinermatari Maka Rumusan Masalah Salah Variable Kontrolnya Pupuk Yang Digunakan Enggak Ini Variable Bebas Variable Bebas Apakah Luas Petak Enggak Luas Petak Sama Itu Variable Kontrol Luas Petak Variable Terikat Yaitu Berat Kacang Tanah Yang Dihasilkan Kita Lihat Hasilnya Berarti Berat Kacang Tanah Itu Adalah Variable Terikat Betul Berarti Jawabannya Yang D Variable Terikat Jumlah Kacang Tanah Enggak Ini Bisa Kita Kontrol Jumlahnya Jadi Variable Terikat Adalah Berat Kacang Tanah Yang Dihasilkan Demikian Soal Soalnya Sekarang Kita Belajar Keselamatan Kerja Di Laboratorium Di Laboratorium Hal-hal Yang Harus Kalian Ingat Sekali Adalah Pertama Perpakaian Rapi Dan Gunakan Jazz Lab Jazz Lab Ini Penting Sekali Jazz Laboratorium Fungsinya Adalah Kalau Misalnya Ada Bahan Kimia Atau Bahan-bahan Material-material Yang Digunakan Dalam Praktikum Terciprat Atau Terkena Ketubuh Itu Tidak Langsung Tapi Kena Jazz Lab Seperti Itu Kemudian Berikutnya Ikat Rambut Panjang Untuk Nihindari Dari Sentuhan Kalau Bisa Ikat Nggak Seperti Ini Tapi Kalau Bisa Digulung Kemudian Jadi Satu Seperti Itu Tuguhannya Adalah Untuk Mencegah Jangan Sampai Kemudian Kalau Bisa Kita Bermain Dengan Api Rambut Bisa Kebakar Tanpa Sengaja Kemudian Bisa Juga Kena Bahan Kimia Atau Kena Peralatan Tabotrium Kena Rambut Kemudian Jadi Jatuh Jadi Kalau Bisa Diikat Seperti Ini Berikutnya Yang Harus Diperhatikan Di Laboratorium Adalah Lepaskan Perhiasan Yang Mungkinkan Kontak Dengan Bahan Kimia Seperti Misalnya Cincin Atau Gelang Yang Kemudian Kalau Kena Kontak Bahan Kimia Jadi Jadi Bereaksi Nah Itu Harus Dihindari Jadi Kalau Bisa Polos Polos Aja Kalau Pada Saat Penelitian Atau Di Laboratorium Berikutnya Adalah Dilarang Makan Dan Minum Di Laboratorium Kenapa Karena Di Laboratorium Kita Akan Menggunakan Bahan Kimia Yang Bisa Jadi Toksik Sifatnya Racun Maka Dikhawatirkan Ikut Termakan Berikutnya Yang Harus Perhatikan Di Laboratorium Adalah Baca Petunjuk Praktikum Sebelum Mulai Percobaan Jangan Lakukan Percobaan Kalau Kalian Belum Paham Tentang Tahap Atau Petunjuk Praktikum Berikutnya Adalah Tidak Menyentuh Secara Langsung Bahan Kimia Dipegang Langsung Dengan Tangan Jangan Tidak Boleh Mencicipi Karena Beberapa Bagian Toksik Jadi Gunakan Alat Untuk Ambil Kemudian Jangan Coba Untuk Menghirup Bau Kimia Secara Langsung Karena Bisa Jadi Mengandung Racun Yang Berbahaya Buat Tubuh Kalian Kalau Mencium Maka Gunakan Tangan Kalian Dengan Menghibas Sehingga Kemudian Uap Tidak Terkonsentrasi Dan Kalian Bisa Menghirup Pelan Pelan Agak Jauh Dari Sumber Bahan Kimianya Kemudian Bersihkan Azat Yang Tumpah Selama Percobaan Karena Bisa Jadi Toxic Khawatirnya Atau Iritasi Menyebabkan Iritasi Di kulit Khawatirnya Kalau Di meja Tumpah Kemudian Dibiarkan Maka Terkena Ketemannya Kulitnya Kena Seperti Itu Tentu Berbahaya Jadi Kalau Tumpah Langsung Dibersihkan Berikutnya Jangan Lupa Sebelum Dan Setelah Bekerja Di Laboratorium Harus Cuci Tangan Jadi Ini Vital Sekali Untuk Menjaga Kesehatan Kalian Berikutnya Kalian Harus Lakukan Pertolongan Pertama Saat Terjadi Kecelakaan Di Laboratorium Kalau Kalian Kena Bahan Kimia Yang Jumab Kemudian Gatal Gatal Langsung Bilas Tangan Kalian Dengan Air Mengalir Itu Pertolongan Pertama Jadi Kalau Kena Bahan Kimia Itu Dikulit Cuci Tangan Kalian Segera Di Air Mengalir Yang Lama Digosok Seperti Itu Kemudian Baru Lakukan Pertolongan Pertama Yaitu Dengan Memberikan Betadine Atau Perban Dan Lain Lain Kemudian Baru Kalian Melakukan Tindakan Lebih Lanjut Entah Kedokter Atau Seperti Apa Tergantung Tingkat Kecelakan Yang Kalian Alami Berikutnya Cuci Peralatan Traptikum Dan Kembalikan Pada Tempatnya Jangan Ditaruh Di Meja Sembarangan Kena Bisa Tersenggol Dan Lain Lain Atau Bereaksi Antara Bahan Bahan Kimianya Yang Tadi Jadi Taruh Bersihkan Lain Kembali Di Tempatnya Yang Terakhir Yang Paling Vital Kalian Harus Mengenal Simbol Simbol Berbahaya Di Laboratorium Karena Kadang Kadang Di Alat Dan Bahayanya Contoh Simbolnya Kalau simbol Tengkorak Seperti Ini Berarti Bahan Kimianya Berbahaya Atau Beracun Kemudian Kalau simbolnya Seperti Ini Berarti Alat Tersebut Mengandung Tekanan Tinggi Atau Mengandung Alus Listrik Dan Bisa Terjadi Hubungan Pendek Kalau Gambarnya Seperti Ini Bahan Kimianya Berarti Harus Menggunakan Bahan Kimia Yang Mudah Terbakar Karena Ada Gambar Api Seperti Ini Pada Kromosom Kalian Atau Gen Kalian Nanti Kita Bahas Tentang Mutasi Di Kelas 12 Kemudian Peringatan Gambar Silang Seperti Ini Menandakan Bahwa Bahannya Menyebabkan Iritasi Pada Kulit Bisa Menyebabkan Gatal Atau Bahkan Kulitnya Menjadi Memerah Kalau Seperti Ini Berarti Korosif Bisa Menyebabkan Kerusakan Pada Jaringan Kalau Kena Jadi Kalau Ada Tetes Kena Geruak Seperti Ini Atau Meja Jadi Geruak Apa Si Geruak Ya Seperti Itu Merusak Bendanya Nah Itu Korosif Artinya Kalau Ada Gambar Pohon Gada Daun Ikan Ngambang Mati Di Air Menandakan Bahwa Bahan Kimia Tersebut Bisa Merusak Lingkungan Jadi Jangan Langsung Dibuang Di Alam Kalau Gambar Seperti Bom Yang Meledak Seperti Ini Berarti Bahan Bahan Buat Panas Jadi Hati Alat Atau Bahannya Menimbulkan Buat Panas Next Berikutnya Adalah Kalau Ada Gambar Seperti Ini Berarti Awas Peralatan Tanjam Berarti Alat Yang Gunakan Bisa Menyebabkan Luka Ya Demikian Materi Tentang Ruang Lingkup Biologi Tuntas Sudah Dari Video Pertama Kedua Dan Terakhir Yang Ketiga Yang Ini Saya Doakan Semoga Kalian Sukses Belajarnya Wabarakatuh